Tinggal Nama, saat semuanya sudah terlambat. Terbitan Inti Sari Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast tinggal nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan tiktok kami di atmedio by kgmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kisah kali ini menceritakan seorang pria bernama Alison Liddle yang serakah dan selalu ingin memiliki kehidupan kaya raya. Alison Liddle adalah seorang self-made man yang sangat bangga dengan pencapaiannya. Pria ini berasal dari keluarga besar yang miskin dan sederhana. Namun karena gigih, terampil, dan kreatif dalam bidang elektronik, ia mampu bekerja keras dan tegar mengatasi berbagai halangan dalam hidupnya. Menjelang usianya di akhir 40-an, ia pun sudah memiliki bisnis yang stabil. Sebuah rumah mewah serta beberapa mobil mahal dan bahkan harta kekayaan di luar negeri. Saat orang lain berhasil mencapai posisi sepertinya, mereka pasti akan merasa puas. Namun, tidak bagi Alison. Meskipun Alison sudah berhasil menumpuk harta, masih ada dua hal yang ingin ia kejar. Yaitu diterima di kalangan atas dan mempunyai keturunan. Batu sambungan untuk kedua ambisi itu adalah istrinya, Dulce. Belakangan ini, Alison sudah berusaha sekuat tenaga mendekati orang-orang terpandang supaya diterima dalam lingkungan pergaulan. Mereka, walaupun sangat berhati-hati mengeluarkan uang, kini ia sering memberi sumbangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami berkumpulkan di sini karena ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak henti-hentinya beliau ini memberikan sumbangan kepada orang yang kurang mampu. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Alison Liddell. Ia pura-pura kaget kalau namanya disebut-sebut sebagai dermawan. Padahal sebenarnya dia cerdik sekali. Berita pemberian sumbangan ini ia bocorkan. Bukannya seharusnya dirahasiakan ya namanya yang nyumbang. Kok nama saya disebut-sebut sih? Aduh, maaf ya, jadi nggak enak deh. Sayang, oh sayangnya. Dulce tidak memiliki keinginan untuk menempel dengan orang-orang yang berstatus sosial lebih tinggi. Dulce bahkan merasa kikuk di kalangan itu. Kenapa sih tuh wanita so suci banget? Gue udah capek-capek ngeluarin duit. Eh dia malah nggak pengen punya teman orang kaya. Ah, sial. Gue singkirin aja kali ini ya si Dulce. Lagian dia udah tua, nggak ada harapan ngasih gue anak. Nggak kayak selingkuhan gue. Dia janda tapi masih muda dan mau bergaul sama orang kaya. Alison merasa Violet adalah wanita yang cocok untuknya. Janda itu baru berumur 30 tahun. Yang paling penting Violet itu... Gila nih si Violet. Dia cocok banget buat gue. Udah cantik, luwes, terus jago juga tata kerama kalangan atas. Ditambah dulu keluarganya juga orang kaya yang punya ketajaman bisnis. Pokoknya ini cewek bakal cocok banget jadinya nyonya rumah yang mengesankan. Dan juga ibu anak-anak gue. Ngayal mah bebas kan? Alison ibarat kacang, lupa kulit. Ketika Alison menikah dengan Dulce hampir 25 tahun lalu, ia belum memiliki apa-apa selain ambisi. Ia pun masih menggunakan nama aslinya, yaitu Leslie Sidney Norman atau L.S.N. Lidl. Ambisi aja nggak akan cukup untuk bisa menanjak cepat. Uang adalah tujuan utama gue. Dulce yang tidak cantik dan lugu jatuh cinta kepadanya. Mula-mula Alison tidak menyambut cinta gadis itu. Namun ketika ibu Dulce meninggal... Hai sayang, kamu lagi apa? Ngapain kamu panggil aku sayang? Tumben banget. Ada apa? Kenapa sih? Kan aku pacar kamu. Kamu udah nggak punya siapa-siapa lagi sekarang kecuali aku. Dulce mendapat warisan berupa rumah yang cukup menyenangkan untuk ditinggali dan sejumlah uang selain uang asuransi. L.S.N. Lidl lantas merasa perlu menjadi pelindung anak yatim piatu yang malang tapi kaya itu. Sayang, maukah kamu menikah denganku? Mau sayang, I do. Segera dibawanya Dulce ke pelaminan. Ia pun terus memperdaya Dulce. Agar harta bendasi istri bisa diatasnamakan mereka berdua. Untuk memulai bisnis, ia pun mengubah namanya menjadi Alison Lidl. Supaya terkesan keren dan tidak kampungan. Mula-mula, Dulce bahagia sekali. Namun... Kenapa ya aku merasa kurang nyaman kalau gabung dengan teman-teman kamu yang kaya itu? Aku merasa nggak bisa ikutin gaya kamu. Padahal aku cuma mau punya pakaian baru, bagus, dan nyaman untuk musim dingin. Mengabaikan keresahan Dulce, lantas Alison bilang. Ah Dulce, aku punya informasi yang menyenangkan. Nanti kita akan pindah rumah karena rumah ini sudah terlihat kumuh. Kita udah nggak cocok lagi tinggal di sini, sayang. Kita perlu menyamakan dengan teman-teman kita. Udah, kamu sekarang packing dan bawa baju kamu aja. Aku tunggu ya. Padahal ini rumah kesayangan aku. Sederhana, tapi membuat aku lebih bahagia. Makin lama Dulce semakin tertinggal dari pergaulan sosial suaminya. Ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan hidup sebagai orang kaya. Alison, aku perlu bicara. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu cuekin aku? Nggak tuh, pikiran kamu aja kali. Jujur, aku nggak bisa terus-terusan menyesuaikan sama gaya hidup kamu. Aku kurang nyaman kalau ketemu sama teman-teman kamu. Kamu bisa nggak sih buat nggak bergaul lagi dengan mereka? Apaan sih kamu? Kamu tuh yang harus belajar. Sekarang nih kita udah kaya, udah jadi orang terpandang. Lagi pula bergaul sama mereka bisa bikin bisnis kita berkembang. Ah, udahlah. Capek ngomong sama kamu. Seperti kebanyakan orang yang kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi, Dulce mencari hiburan. Makanan dan minuman pun menjadi pelipur laranya. Ah, bosen banget. Alison nggak ada di rumah lagi. Pasti dia lagi ketemu sama temannya yang kaya itu. Aku ngapain ya? Kayaknya ngemil enak banget nih. Nggak ada suami. Aku nggak makan sebanyak yang aku mau. Akhirnya tubuh Dulce pun melembung. Dan tampak jauh lebih tua daripada suaminya yang selalu memelihara penampilannya. Namun hal itu tak menghentikannya untuk makan lebih banyak. Alison, aku pengen banget deh punya anak. Topik 25 tahun yang lalu ditepis mentah oleh Alison. Ngapain sih? Aku nggak mau ya punya urusan soal anak. Itu tuh bisa ganggu cita-cita aku untuk bangun perusahaan yang aku impikan secepatnya tau. Tapi saat ini, Alison baru berpikir Kalau punya keturunan adalah hal yang penting untuk kelanjutan bisnisnya. Sebetulnya, lebih mudah kalau Alison menceraikan Dulce. Namun hal itu tak bisa dijalankan karena ia akan kehilangan banyak harta. Di satu sisi, selingkuhannya. Violet berasal dari keluarga Ningrat Prancis yang saleh. Dalam keluarga itu, perceraian di pengadilan dianggap tidak berlaku. Hanya maut yang memisahkan suami istri. Jadi, satu-satunya jalan untuk menikahinya adalah menjadi duda yang ditinggal mati istri. Untuk itu, Alison pun merancang rencananya untuk menyingkirkan Dulce. Dulce, kayaknya pipa gas bocor deh. Coba dong kamu panggil petugas-gas. Tapi nggak ada baunya. Kamu tuh nggak ingat kamu punya sinusitis. Penciuman aku normal dan aku yang cium baunya. Udah buruan. Iya, iya. Petugas pemeriksa gas datang. Ia mengecek dengan saksama. Namun... Maaf, Bu. Saya nggak nemuin kebocoran apapun di sini. Tapi suami saya katanya mencium bau gas kok, Pak. Di sini nggak ada kebocoran, Bu. Sepertinya suami ibu salah. Kalau begitu, saya izin pamit ya. Eh, baik. Kalau begitu, makasih ya, Pak. Maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Pada minggu-minggu berikutnya, Alison masih tetap meyakinkan Dulce berulang-ulang bahwa ada pipa gas bocor di rumah mereka. Akibatnya Dulce tiga kali memanggil petugas. Hingga akhirnya, ia berpikir bahwa Dulce ini gila. Walaupun demikian, Dulce masih lebih percaya kepada suaminya daripada petugas gas. Alison pun mulai menyusun rencana kedua. Rencana pertama udah berjalan dengan mulus. Kamis ini, biasanya dia ke rumah sepupunya si Doris. Jaraknya 10 km dari sini. Hmm, kalau berangkatnya jam 10 pagi pakai mobilnya, biasanya jam 10 malam pasti udah pulang. Gue bisa bertaksi pas itu. Kebetulan gue dapet undangan perjamuan hari Kamis juga. Sayang, hari Kamis aku ada undangan makan malam penting nih. Di hotel luar kota. Biasa, urusan bisnis. Ikut yuk. Aku janji deh, bakal beliin kamu baju musim dingin paling mahal dan nyaman. Tapi, udah gak apa-apa kali, ikut aja. Ada aku kan yang jaga rumah. Ini tuh kesempatan yang bagus loh, jangan disia-siain. Duh, maaf ya. Aku beneran tersiksa menghadiri perjamuan seperti itu. Lagipula, aku juga harus pergi ke tempat Doris karena sudah janji. Hari Kamis pun tiba. Udara terasa sangat dingin karena sudah memasuki akhir November. Sore hari ketika Alison pulang dari kantor. Mantap. Rumah kosong gini bisa melusin rencana gue untuk pasang peledak. Karena ia seorang yang perfeksionis, ia memeriksa posisi peledak itu berulang-ulang kali. Setelah itu, dia berganti pakaian. Dan sebelum berangkat, ia mengecek lagi. Alison tidak memikirkan rumahnya yang akan hancur lebur. Karena ia sudah bercekat untuk memulai hidup baru. Aduh, masih jam 9 malam lagi. Hah? Surah ledakan di mana tuh? Belum jam 11 pasti belum meledak. Hmm, udahlah. Ini cuma pikiranku aja. Duh, kapan sih jam 11nya? Waktu pun terus berlalu. Bentar lagi nih. Oke, 10 menit sebelumnya. Gue bakal langsung meluncur ke jalan besar. Dari situ gue bisa secara eksklusif melihat kerumunan orang. Pemadam kebakaran, ambulans, polisi mencari-cari mayat Dulci. Eh, jam 10.30 malam gue mau langsung ke sana aja. Gak sabar mau liat langsung ledakannya kayak gimana. Setelah sampai, Alison pun terheran-heran. Jalan lebar itu justru sepi sekali. Rumah-rumah di kedua sisinya seperti terlelap di payungi langit dingin yang berbintang. Rumahnya tegak dalam kegelapan. Hah? Kok sepi-sepi aja sih? Apa yang salah nih di rencana gue? Keadaan rumah pun masih sama seperti saat ia tinggalkan. Buru-buru, Alison lari ke atas dan ke kamar Dulci. Apa gue salah pasang? Terus, kenapa ini kamar Dulci kosong? Ranjangnya juga masih rapi kayak belum ditidurin. Apa dia belum pulang? Alison merasa bingung akan rencananya sendiri ketika kembali ke lantai bawah telepon berdering. Ternyata, itu adalah telepon dari Dulci. Halo sayang, aku minta maaf ya. Kayaknya gak bisa pulang nih malam ini. Soalnya aku dapat info pas mau pulang aliran listrik dipadamin. Terus, Doris bilang sama aku untuk kinep aja karena bahaya kalau nyetir dalam keadaan gelap. Hah? Maksud kamu? Oh, kamu gak tau. Tadi aliran listrik padam di area garis tengah 30 km. Katanya sih pemadaman ini sampai 2 jam aja. Aku minta maaf ya. Aku janji deh, besok pagi-pagi udah sampai rumah dan sarapan sudah ada di meja makan. Atau kalau perlu, nanti aku anterin deh ke kamar. Biar romantis gitu. Oke, yaudah. Good night ya sayang. Hati-hati ya. Perlahan-lahan, Alison meletakkan gagang telepon. Tiba-tiba aliran listrik mati. Selangkah lagi, jarum panjang menunjukkan pukul sebelas malam. Ah! Mana pintunya? Sialan, gelap banget lagi. Namun... Alison Liddle terlambat. Persis seperti yang sudah direncanakan pada saat jarum lonceng listrik menunjukkan pukul sebelas malam. Rumahnya meledak menjadi serpihan. Pada hari itu, untuk pertama dan terakhir kali dalam hidupnya, Alison si perfeksionis itu salah perhitungan. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.